Longsor berupa material kayu, batu, dan tanah ini terjadi di daerah Tapa Kulintak, sebutan warga setempat dengan panjang ukuran lebih 10 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Akibat longsor ini, kendaraan tidak bisa lewat. Sejumlah warga yang datang dari arah Kabupaten Bolomongondo yang akan ke Kabupaten Bolomongondo Selatan terpaksa menjinjing sepeda motornya dengan bantuan warga lain agar bisa lewat di lokasi longsor. Warga dibantu Sar dan Teni berusaha membuka akses jalan dengan alat seadanya karena belum ada penanganan dari pemerintah setempat. Mulai dari tadi malam, hujan lebat sehingga ada 5 titik longsor di Bolsel ini, yang 2 cukup parah sehingga meskipun kendaraan motor sekalipun tidak bisa lewat. Di sebelah itu ada longsoran, tiang listrik dengan kabel-kabelnya juga rumpuh. Dan alat dari pemerintah sampai ini belum ada. Sedikitnya ada 5 titik lokasi di wilayah Kabupaten Bolomongondo Selatan yang saat ini tertutup material. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolomongondo Selatan, Sulawesi Utara.